Selamat pagi semuanya ya Jadi disini langsung aja Ada yang perlu kita bahas Eh kita ya Ada yang perlu saya sampaikan kepada anda semua Karena Ini kalau menurut saya Ini sangat penting dan sangat Memprihatinkan apabila Hal ini diteruskan Begitu ya Apabila kebiasaan ini Kalian Teruskan Sampai kalian koid Atau sampai kalian Koalat Nah begini guys ya Jadi Buat kalian Pengikut si Nustad Pahim Nustad Pahim Mardi Bertobatlah Ya Karena tidak ada pilihan Tidak ada pilihan lain Kecuali kalian bertobat Kalau enggak kalian bertobat Pilihannya cuma ada satu Kalian akan mengikuti Junjungan kalian Siapa dia Yaitu Ustadz Pahim Mardi Bertobat dari apa bang Oke Kalian Ya kalian lebih tahu lah Junjungan kalian itu Sering menghina Ulama-ulama NU Sering menghina Ya ulama NU lah yang utama ya Karena Tanpa kalian sadari Kalau kalian komen di Youtube nya Nustad Pahim itu ya Kalian juga ikut-ikutan Menghina ulama NU Ya Asal kalian tahu aja Ulama NU itu sangat berbahaya Darahnya begitu Kalau kalian enggak bertobat Maka siap-siaplah Kalian Seperti junjungan kalian juga Ketulahan Ya Kalau kalian mau ketulahan Ya lanjutkan perjuangannya Untuk menghina ulama-ulama NU Menghina Contohnya ya Si Ustadz Pahim ini Ini aku Sebetulnya ya Sebetulnya aku udah lama Buat video tentang Ustadz Pahim Sebelum dia ketangkap Ya Sebelum beliau dilaporkan Ke polisi Aku Ya aku ya Ya aku aja Aku udah mengingatkan beliau Hati-hati Nanti kamu ketulahan Nah Ya aku enggak tahu lah Ini mungkin ketulahan Atau tidak Tapi yang jelas Ini Ini sangat memalukan Bagi dirinya Begitu ya Yang orang tahu dirinya adalah Kiai Yang orang tahu dirinya adalah Ustadz yang sangat pandai berdalil Yang pakaiannya sangat luar biasa Ya jadi Beliau itu kan Kalau Komen Kalau mengementari orang Gus Pu'at lah Salah satunya Gus Pu'at ya Beliau kan manggil Ya Mengatakan gitu Pu'at peler Pu'at peler Si Pu'at peler ini Pu'at Ini kan kurang ajar Ya Jangan main-main Udah aku bilang Sebelum dari Dia Dilaporkan ke polisi Sama biniknya Jauh dari ini Udah aku bilang Ya Nanti ketulahan Ya inilah dia ya Makanya hati-hati Sama ulama-ulama NU Untuk pengikutnya Hentikan Jangan diteruskan Bertahun buat kalian Kalau tidak mau Keterlahan juga Ya jadi gitu aja